Cara melihat file cadangan WhatsApp di Google Drive ya jadi untuk kalian yang ingin melihat foto atau video ya ataupun chat-chat yang ada di WhatsApp kalian akan saya kasih tahu ya jadi nanti kita bisa melihatnya melalui Google Drive ya untuk caranya pun sangat mudah sekali ya dan mungkin kalian bisa melakukannya ya nah bagi kalian yang HP-nya belum ada Google Drive seperti ini silahkan kalian klik saja untuk Playstore cari saja nama Google Drive silahkan kalian download dulu nanti ya nah nanti setelah kalian download nanti kan hasilnya seperti ini ya jadi langsung saja kita buka nah nanti tampilannya akan seperti ini ya setelah tampilannya seperti ini pastikan untuk akun ini di samping atas pojok itu sama dengan akun WhatsApp kalian contohnya seperti ini untuk cara melihatnya setelah seperti ini kalian klik titik tiga setelah seperti ini kalian klik untuk setelan setelah ini kalian bisa pilih saja untuk yang namanya akun maaf yang chat ya Nah setelah seperti ini kalian Scroll kalian pilih cadangkan nah kalian cek yang ini yang akun ya jadi harus sama ya untuk akun Google di WhatsApp emailnya sama di Google Drive juga sama silahkan kalian ganti dulu ya supaya sama ya nah buat kalian yang belum mencadangkan silahkan klik saja cadangkan ya kalian tinggal klik untuk Google Drive bisa buat harian mingguan dan bulanan ya tetapi kalau kalian sudah pernah ya sudah pernah mencadangkan ya atau otomatis bahkan ya jadi untuk cara melihat atau menceknya seperti ini klik Google Drive klik Google Drive terus kalian bisa beli titik tiga setelah ini ada tulisan cadangkan nah disini ada tulisan cadangan WhatsApp ya tinggal kalian klik saja nanti disini akan ada tulisannya seperti ini ya chat foto video audio akan disadangkan ya anda dapat memulihkan dan media saat memasang ulang WhatsApp ya jadi kalian harus memasang ulang WhatsApp lagi jadi untuk memasang ulang lagi kalian klik saja pengaturan kalian klik aplikasi terus setelah seperti ini kalian cari WhatsApp nah silahkan kalian bisa klik penyimpanan dan kalian habis memory dan juga habis data ya silahkan di klik OK otomatis WhatsApp kalian akan logout dan kalian kembali login kembali ya login memasukkan WhatsApp kalian nomor WhatsApp kalian setelah itu saat kalian nanti login kembali disitu ada tulisannya yang namanya pulihkan ya kalian klik saja pulihkan nah silahkan kalian tunggu sampai selesai nanti foto dan video chat kamu akan kembali semua ya jadi kita saja untuk informasinya semoga membantu dan terima kasih terima kasih terima kasih